Ya, baru-baru ini masyarakat ramai membahas terkait fotokopi KTP yang disebut tidak lagi berlaku mulai 1 Januari 2024. Disebutkan bahwa fotokopi KTP yang selama ini digunakan untuk mengurus keperluan di lembaga pemerintah akan digantikan dengan Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Lantas, benarkah per 1 Januari 2024 mendatang, fotokopi KTP tidak berlaku lagi? Selengkapnya akan kita bahas dalam Bye Bye Fotokopi KTP ini gantinya dari Pak Jokowi. Kita lihat slide yang pertama. Ya, kalau kita lihat perubahan ini berkaitan dengan pengenalan dari Identitas Kependudukan Digital atau IKD yang baru diterapkan. Sebelumnya, para pengguna kartu tanda penduduk elektronik masih perlu menyertakan lagi fotokopi KTP untuk mengakses layanan publik. Namun, dengan adanya IKD ini, fotokopi tersebut tidak lagi diperlukan. Nah, Sobat Cuan hanya perlu mengakses IKD melalui handphone saja. Mudah kan? Nah, penggunaan IKD ini dianggap sebagai solusi bagi masyarakat karena mereka tidak perlu lagi menyediakan fotokopi KTP. Hal ini karena memang penggunaan fotokopi KTP terkesan ribet banget dan mempersulit masyarakat saat melakukan aktivitas pelayanan publik. Ya, selain itu keputusan ini juga ditujukan untuk mencegah terjadinya pemalsuan dan juga penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, kalau kata Kementerian Dalam Negeri ini menjelaskan bahwa keberadaan IKD ini tidak akan menghapus peran dari KTP. Jadi, KTP masih untuk seumur hidup. Kedua, identitas ini akan saling melengkapi dan juga tetap berlaku. Terutama untuk kondisi-kondisi tertentu di mana memang penduduk tidak memiliki ponsel atau tidak terbiasa menggunakan handphone. Lantas apa saja sih kelebihan dari IKD ini? Kita bahas di slide berikutnya. Ini kalau kita lihat di slide kedua begitu ya. Ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh identitas kependudukan digital atau IKD. Yang pertama, penggunaannya akan jauh lebih simpel dan mudah. Selanjutnya kalau kita lihat ya proses pembuatannya lebih cepat daripada fotokopi KTP. Jadi, Sobat Cuan hanya perlu mendaftar secara online dari handphone Anda masing-masing. Selanjutnya untuk membuat IKD, Sobat Cuan tidak memerlukan pencatakan menggunakan blanco lagi. Sobat Cuan juga tidak perlu nih menyimpan fisik KTP di dalam dompet, tas, atau sebagainya. Karena memang IKD ini sudah tersimpan di genggaman Sobat Cuan, yaitu di dalam handphone. Dan ini yang paling penting, Sobat Cuan tidak perlu lagi repot-repot untuk melakukan fotokopi untuk mengakses layanan publik. Karena kalau kita bolak-balik gitu ya, untuk perjalanan fotokopi KTP juga merupakan suatu alat yang memang jarang dimiliki oleh pribadi masing-masing. Jadi, dengan menggunakan IKD, hal ini dapat memudahkan Anda dalam memanfaatkan identitas kependudukannya secara digital dengan lebih praktis, cepat, dan juga aman. Dan juga Anda bisa mengakses data di IKD ini seperti KTP digital. Kartu keluarga digital, vaksin COVID-19, nomor pokok wajib pajak, hingga daftar pemilihan tetap. Lantas, apa saja sih kelebihan dan tantangan di bentuknya IKD ini? Kita bahas di slide berikutnya. Ya, di slide berikutnya ada kelebihan dan juga tantangan. Kalau kita lihat, pemberlakuan sistem IKD ini secara online telah menjadi langkah inovatif dalam upaya modernisasi administrasi kependudukan di Indonesia. Di sini kita akan bahas terkait kelebihan dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengimplementasiannya. Kalau kita lihat, kita akan bahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, kita lihat ada kemudahan. Kemudahan akses tentunya ya. Jadi dengan layanan IKD ini, masyarakat tidak perlu lagi mengantri panjang di kantor kependudukannya. Mereka dapat mengurus dokumen kependudukan kapanpun dan dimanapun. Hanya dengan akses internet. Lalu yang kedua, efisiensi proses. IKD dapat mengurangi birokrasi yang rumit dan meningkatkan efisiensi proses. Jadi berkat kemampuan teknologi, pengisian formulir dan juga pengiriman dokumen dapat dilakukan secara mudah dan cepat. Dan yang terakhir, ini kalau kita lihat memang adanya perlindungan data pribadi. Jadi keamanan data pribadi adalah salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam sistem pelayanan IKD ini. Dibandingkan dengan versi fisik begitu ya, ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap penyalahgunaan identitas. Karena memang berbagai lapisan keamanan yang diterapkan pada data elektronik itu sendiri. Nah sekarang kita akan beralih ke tantangan dibentuknya atau terimplementasinya IKD ini. Yang pertama adalah infrastruktur internet. Salah satu tantangan utama dalam penerapan pelayanan IKD adalah akses internet yang belum merata seluruh pelosok Indonesia. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, akses internet yang tidak stabil atau lambat, dapat menghambat partisipasi mereka dalam pendaftaran online. Selanjutnya kalau kita lihat memang minimnya kesadaran dan literasi digital. Tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang cukup tentang pemahaman teknologi digital. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang sulit beradaptasi dengan sistem layanan berbasis digital atau kurang kesadaran akan manfaatnya. Dan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan literasi digital di semua lapisan masyarakat adalah tantangan yang harus diatasi. Yang terakhir kalau kita lihat ancaman keamanan data, penggunaan sistem online ini memberikan peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi peretasan atau pengambil alihan data pribadi. Oleh karena itu perlindungan data yang kuat dan sistem keamanan yang handal harus menjadi prioritas dalam meningkatkan pelayanan digital. Dan selanjutnya ada negara-negara yang sudah menggunakan KTP elektronik tapi tidak perlu lagi fotokopi. Kita lihat slide berikutnya. Kalau kita lihat di beberapa negara yang telah mengadopsi KTP elektronik sepenuhnya ini warganya sudah tidak perlu direbetkan lagi dengan berkas fotokopi saat berurusan dengan kantor pemerintah. Kita lihat yang pertama ada Estonia. Negara yang terletak di Eropa Utara ini memiliki KTP dengan sistem yang terbilang canggih. Selain menjadi kartu identitas warga negara, nomor identitas yang tercantum pada KTP Estonia juga bisa dimanfaatkan untuk mengakses berbagai layanan publik pemerintah. Secara digital tentunya. Lalu yang kedua kita lihat ada negara tetangga kita Malaysia. Ya negeri jiran ini memiliki kartu identitas penduduk bernama MyCAD yang tak kalah canggih dengan KTP di negara-negara lain. Jadi MyCAD merupakan kartu identitas pintar yang berlaku di negara Malaysia. Jadi kartu yang dibekali dengan teknologi chip dan biometrik ini dapat berfungsi sebagai surat izin mengemudi atau SIM. Lalu ada juga bisa dokumen perjalanan atau paspor dan juga keperluan lainnya. Jadi komplit ya memang. Dan kalau kita lihat di negara terakhir ada di negara Amerika Selatan atau Argentina. Ini memiliki kartu tanda penduduk yang dibekali sistem identitas digital. Sistem tersebut memungkinkan warga negara Argentina untuk memvalidasi identitas mereka secara online dan real time. Misalnya ketika ingin membuat dokumen penting melalui layanan publik milik pemerintah tanpa harus menyerahkan dokumen fotokopi IKTP. Jadi masyarakat cukup melakukan validasi secara digital dengan menggugah fotokopi KTP atau mengirim foto mereka ke dalam database yang ada di platform tersebut. Jadi untuk saat ini penerapan IKD tidak serta-merta membuat IKTP tidak berlaku sekali lagi ya karena beberapa alasan tentunya. Jadi IKTP masih akan ada seumur hidup. Seperti penduduk yang tidak semuanya memiliki smartphone, tidak terbiasa menggunakan smartphone. Kondisi jaringan internet yang belum merata di seluruh Indonesia serta kondisi geografis, adat, dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Maka dari itu kita berharap aturan baru ini dapat disosialisasikan lebih baik lagi dan dilakukan secara bertahap. Agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat tentunya seluruh keuntungan-keuntungan itu sendiri. Terima kasih telah menonton!